Halo, nah ini anggrek dendrobium yang ditempel di pohon jambu sebenarnya anggrek bulan juga bisa, tapi aku lebih suka anggrek dendrobium kalau ditempel di pohon Halo, nah hari ini kita bakal kasih tahu caranya nempel anggrek pada pohon nggak ribet ya, jadi yang pertama pastikan anggreknya itu tipe akarnya akar lekat bukan akar tanah oh iya, anggreknya tipenya akar lekat soalnya tipe akar lekat ini yang bakal nempel ke batang pohon nggak mungkin anggrek tipe akar tanah tapi kita tanam di pohon mati ya, kayak misal simbidium atau sepatu glotis ditanam di tembok eh di tembok, di batang atau di media yang tempel-tempel itu ya nggak bisa jadi misal contohnya akar lekat itu ya kayak anggrek dendrobium, anggrek palenopsis, terus onsidium itu bisa ditempel yang medianya biasanya pakenya spagnum moss atau pakis itu yang biasanya ditempel kalau misal simbidium kan itu medianya tanah, sekam gitu kan kayak misal sepatu glotis juga sama jadi untuk akar lekat aja yang bisa ditempel di tembok jadi anggrek itu ada tiga tipe akar ada akar lekat, ada akar tanah, ada akar udara yang misalnya digantung gitu terus yang kedua, lokasinya tuh cocok buat anggrek itu misal lokasinya agak panas ya cocoknya buat anggrek dendrobium dan dipaskan juga akarnya itu ya seperti ini sudah rapet gini, udah apa ya udah padet kayak gini, jadi nggak nggak ancur ya nanti jadi tinggal kita tempelkan, kita iket jadi nggak perlu pakai media-media tambahan yang nanti akarnya bisa nempel ke ini ya ke pohon gitu mungkin langsung aja ya oke nah ini anggrek dendrobium yang mau tak tempel lagi di pohon jambu jadi ini akarnya sudah rapet juga di medianya, sudah membentuk gitu, rootball gitu ya jadi kita tinggal iket pakai tali sabut, bisa tali rami bisa atau pakai tali rafiat juga bisa sebenernya tapi lebih bagus tali sabut atau tali rami sih untuk dilihat gitu sama dia juga tidak terlalu mengganggu kalau dilihat ya tapi intinya untuk mengikat aja selagi nunggu akarnya tumbuh dan menempel pada batang pohon kalau sudah akarnya nempel pada batang pohon bisa dilepas talinya atau nanti dia bakal lapuk sendiri diikat aja sampai kuat yang penting tidak merosot, tidak jatuh ya nah disini tuh sebenernya udah ditempelin anggrek dendrobium juga ada tiga disitu anggrek dendrobium sebelumnya nah ini berarti anggrek dendrobium yang keempat dibuat rimbun aja di pohon ini biar cantik penuh dengan anggrek ya mungkin besok lagi bisa ditambahin tanaman lainnya kayak kadaka atau pakis-pakisan juga bisa ini jadi lebih cantik rimbun gitu nah kalau ditanam di pohon saya sukanya itu tidak begitu repot perawatannya jadi gak tau lebih cenderung subur aja kok di pohon itu biasanya daripada yang tak tanam di pot disini itu kehujanan dan kepanasan tetep aja sehat anggreknya mungkin yang ditanam di pohon itu lebih sehat ya karena dia udah terbiasa kena asin amatahari lebih banyak sirkulasi udaranya baik kehujanan juga udah biasa jadi dia cenderung lebih sehat tidak mudah kena penyakit paling ada yang jadi sarang semut aja kita bisa usir pake kapur semut atau insektisida juga bisa nah ini batangnya tak ikat biar lebih kuat lagi ya tidak letoy tidak apa ya tidak gampang doyong-doyong gitu kita ikat aja sambil kita nunggu akarnya dia tumbuh dan anakan baru tumbuh yang lebih kuat nah kita ikat kenceng aja lah ini ya terus harus diikat digunting ya tali sisa-sisanya ini ikat kayak gini aja nah ini contoh anggrek yang sebelumnya sudah ditanam di pohon udah tumbuh anakan baru yang lebih subur lebih besar ini ditempel di pohon jambu ya disini pas cahaya mataharinya pas dan pas gerocokan air hujan gak apa-apa pas gerocokan air hujan disini soalnya airnya langsung tuntas turun gak ngecembeng jadi aman disini ya nah ini ada banyak anggrek dendrobium disini bayangin nanti kalau misal berbunga kan rame ya ini masih fokus tumbuh keanaan baru disini ada tanaman liar ada pakis liar disini ada tanaman paku-pakuan tapi sengaja emang gak usah dibuang tidak mengganggu anggreknya tumbuh kok karena gak ada tali sabut yang sebelumnya aku pake tali sabut ya terus gantiin pake tali rame sama aja intinya buat ngiket ya tali sabut ini bisa didapet di nursery anggrek atau toko pertanian toko pot-pot itu juga bisa nah ini talang air jadi pas hujan ngerocok ini rame anggreknya tapi kan tadi ini ya aman soalnya disini airnya langsung tuntas gak ngecembeng jadi tidak busuk akarnya kita lihat akarnya yang sudah nempel nah itu akarnya yang sudah nempel pada batang pohon jambu nah itu ya nah mungkin episode ini episode video kali ini tentang nempel anggrek ada ada pohon pohon selamat selamat selamat